selamat menikmati 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 pada Vanessa hingga pada akhirnya Vanessa sudah jenuh dan sudah sangat kecewa atas perlakuan Andi oleh karena itu Vanessa yang memang sudah kesana kemarin diusir ia datang ke rumah Tante Safira namun Tante Safira pun tidak mengetahui hingga pada akhirnya Bang Mail pun mengusir Vanessa dan ia juga sudah pergi ke rumah Mama Dinda namun Mama Dinda juga tidak menerima kehadiran dirinya oleh karena itu satu-satunya yang dapat diharapkan memang Rama Rama yang selama ini mencintai dirinya dan tidak pernah menuntut ini itu terhadap Vanessa hanyalah Vanessa-nya saja yang sangat keterlaluan sudah menyianyikan Rama ya kawan-kawan apakah di episode yang mendatang ketika Vanessa benar-benar meminta maaf dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Rama pastilah Rama akan menerima Vanessa kembali namun yang jadi permasalahannya adalah Mama Dinda ya kawan-kawan di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana kemarahan Mama Dinda yang memang tidak mau menerima kembali kehadiran Vanessa meskipun Rama sudah membawanya pulang dan Vanessa pun memang sudah meminta maaf namun Mama Dinda tetap saja tidak meridoi bahwa putra kesayangannya yang bernama Rama akan dan balik lagi bersama dengan Vanessa ya kawan-kawan meskipun mereka belum diputuskan bercerai namun sebelumnya Vanessa sudah meminta bercerai dan menggugat cerai ramah ya kawan-kawan nah sebelum mimin melanjutkan informasi terbaru alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nah di scan yang ketiga di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana kebersamaan Ken dengan Maudie dimana memang Maudie yang sedang mengandung anak Ken nah kawan-kawan oleh karena itu sebisa mungkin Ken akan tetap berusaha membuat hati Maudie senang karena memang ia harus menjadi suami yang siaga ya kawan-kawan dan di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Maudie yang meminta sesuatu kepada Ken untuk mengambilkan buah yang masih berada di pohon kemungkinan memang buah itu adalah buah seperti kelengkeng ataupun matoa ya kawan-kawan nah kemungkinan terbesar ketika Ken sudah berusaha menuruti semua keinginan Maudie karena memang Maudie lagi menyidam anaknya dan ketika mereka sudah selesai di pada hari tersebut mereka pulang hingga pada akhirnya Ken terlihat kecapean dan di hadapan Papa Wilan ia merasa badannya sakit ya kawan-kawan karena memang sebelumnya ya yang sebelumnya hujan-hujanan dan setelah itu Ken juga mengambilkan buah yang masih berada di atas pohon untuk Maudie ya kawan-kawan nah di scan yang selanjutnya di episode yang mendatang diprediksikan Sidan akan bertemu kembali dengan Madina ya kawan-kawan karena memang sebelumnya Maudie yang sudah mempunyai janji dengan Madina bahwa mereka akan bertemu nah kemungkinan terbesar memang Sidan juga akan bertemu dengan Madina nah apakah yang akan mereka rencanakan karena memang Maudie bersama dengan Ken bersama dengan Sidan mempunyai rencana untuk membuat harga dana tidak menyukai Sidan lagi kemungkinan terbesar Sidan akan memperkenalkan bahwa Madina adalah wanita idamannya ya kawan-kawan nah pastilah dengan hal itu harga dana akan berpikir ulang karena memang Sidan mencintai wanita lain dan tidak pernah mencintai putri kesayangannya yaitu Maudie nah pastilah juga Mama Anita tidak menyukai hal tersebut nah di scan yang terakhir di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Mama Anita yang sebelumnya ditolak lagi rencananya ketika sudah memilih W.O. untuk Sidan bersama dengan Maudie di episode yang mendatang pastilah Sidan juga akan membuat kesal Mama Anita lagi ya kawan-kawan karena memang sebelumnya sudah beberapa kali Sidan menolak rencananya dan apakah di episode yang mendatang Sidan akan menolak lagi yang sudah diputuskan oleh Mama Anita karena memang kemungkinan terbesar memang hal itu akan terjadi ya kawan-kawan sehingga Mama Anita tidak menyukai atas sikap Sidan nah Mama Anita sudah dibuat kesal oleh sikap Sidan pastilah giliran harga dana yang kemungkinan terbesar juga akan kesal terhadap Sidan nah pastilah Sidan akan mempunyai rencana tersebut salah satunya adalah memperkenalkan bahwa ia sudah memiliki wanita lain ya kawan-kawan nah pastilah akan sangat seru dan pasti akan menarik jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya hanya di SCTV di sore hari nah pastilah Mimin minta maaf jika Mimin mempunyai kesalahan nah cukup sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati